Intro Api Allah Ini sesi 4 Dan kami sudah lihat Allah adalah seperti api Dia menyatakan diri dalam api Dan firmanya adalah api Hari ini kita akan lihat tempat Api Yaitu dimana Allah tinggal Dan kita akan lihat Dimana Tuhan tinggal Dia mencurahkan api Atas tempat itu Tempat pertama yang dibangun oleh manusia Untuk Tuhan adalah Tabernacle Musa Dalam bilangan 9 ayat 15 dan 16 Dikatakan tentang tabernacle itu Bahwa pada waktu malam sampai pagi Ada awan di atas kema suci Kelihatan seperti api Demikianlah selalu terjadi Selalu ada api di tabernacle Musa Satu tempat lain yang dibangun adalah baik Allah Dibangun oleh Salomo di Bukit Maria Dalam 2 Tawarik 7 ayat 1 Waktu gedung itu ditabiskan oleh Salomo Dikatakan api Kemah daud yang dibangun di atas bukit Sion Dan itu sangat menarik Bahwa dalam Yesaya 31 ayat 9 Dikatakan bahwa Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion Dan dapur perapian di Jerusalem Yesaya juga bernubuat Dalam Yesaya 4 ayat 5 Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion Di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ Segumpul awan pada waktu siang Dan segumpul asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam Di Sion ada api Allah Ada satu nubuatan lagi dalam Yesaya 33 ayat 14 tentang Sion Dikatakan orang-orang yang berdosa terkejut di Sion Orang-orang murtad diliputi kegentaran Mereka berkata Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi Siapa tinggal di api yang kekal Jawabannya ayat berikut ayat 15 Orang yang hidup dalam kebenaran Yang berbicara dengan jujur Yang menolak untung hasil pemerasan Dan lain-lain Dalam lain kata Orang benar akan tinggal dalam api yang kekal Banyak orang pikir api kekal ada di neraka Tapi dari ayat ini kita lihat Bahwa orang benar akan tinggal selama-lamanya dalam api Allah Satu tempat tinggal lagi Adalah tempat tinggal Allah lagi Adalah jemaat Tuhan Gereja Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi baiknya Dan kita tahu pada hari Pantekosta apa terjadi Api Allah turun Dan ada di atas kepala semua orang Ini juga terjadi Sepanjang sejarah satu contoh di Indonesia Ya Ingat Di Soe Timur Tahun 1965 Api muncul di atas gedung gereja Soe Dan ada kira-kira seribu orang yang melihat api itu Dan mereka lari karena mereka pikir gereja kebakaran Tapi itu adalah api roh kudus Dan terakhir takta Allah Dalam Daniel 7 ayat 9 Sampai 10 dikatakan ada api yang berkobar-kobar Dan sungai api yang mengalir dari takta Allah itu Orang benar akan tinggal dalam api Allah Selama-lamanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!